Halo, tajuk renungan kita pada hari ini ialah Bagaimana Memenangi Perlombaan oleh Danish Blum Dan ayat Alkitab kita terdapat dalam 1 Korintus 9 ayat 24 yang berbunyi Tidak tahukah anda bahawa dalam gelangkang pertandingan Semua peserta turut berlari Tetapi bahawa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah Karena itu, larilah begitu rupa sehingga anda memperolehnya Dalam kehidupan kita, kita mempunyai musuh utama yaitu Saitan yang cuba untuk mengganggu kehidupan kita Dia mahu kita menjadi bosan dan letih Oleh itu, dia mengisi kehidupan kita dengan pelbagai jenis tekanan Dan tekanan sendirinya membawa kepada pelbagai penyakit Dan juga kematian Perbezaan diantara hidup dan mati Mungkin hanya bergantung kepada berapa lamaka Atau berapa sering kalinya Kita melakukan eksersis dalam setiap minggu itu Di sini terdapat dua orang penyelidik Yaitu David Holmes dan juga Beth MC Gillette Mereka telah memilih 34 orang yang cukup sihat Dan 34 orang yang kurang sihat Untuk mengenal pasti bagaimana Kadar jantung mereka Apabila berhadapan dengan tekanan Dan separuh daripada setiap kumpulan itu Akan mengikuti program aerobik intensif Selama 13 minggu Manakala sebahagian daripada mereka Tidak mengikuti senaman aerobik tersebut Menurut kajian Mereka yang mengikuti senaman aerobik Mampu untuk Menurunkan Kadar jantung mereka Dan bagi mereka yang kurang sihat Dan tidak melakukan aktiviti senam aerobik Mereka mempunyai 11.8 denyutan Jantung yang lebih Daripada Orang lain Apabila mereka berhadapan dengan Tekanan fisikal Apabila digabungkan Dengan kadar jantung asal mereka Individu yang kurang sihat Menunjukkan 29 BPM Kadar perubahan lebih tinggi Daripada mereka yang cukup sihat Yang bersenam Dan bagi mereka yang tidak bersenam So Mengapakah Senaman ini penting? Kita tahu Daripada Kajian terhadap binatang Bahwa Peningkatan mendadak pada kadar jantung Dan tekanan dada akan Terut meningkatkan risiko Kerosakan terhadap Lapisan di dalam arteri Dan ini juga Membawa kepada Peningkatan Pembentukan arteriosklerosis Yaitu Pembentukan plak Di dalam saluran darah Yaitu arteri So Ini membawa kepada Risiko mendapat serangan jantung Dan juga kematian Sekiranya kita Mahu memenangi Perlombaan Yang dinamakan Kehidupan Kita mesti secara Fizikal cukup sihat Sebagai mana juga Kita cukup sihat Daripada Segi Kerohanian Tuhan pencipta Menciptakan Badan kita Untuk berfungsi Dengan lebih baik Lagi apabila Kita bersenam Persoalan pada hari ini Bagaimanakah Anda berlari Dalam perlombaan Kehidupan Untuk mendapatkan Hadiah Kesihatan Yang baik Sebenarnya Tuhan telah memberikan Kita Hidup yang lebih baik Apabila kita Bersenam Oleh itu Janganlah kita Menjadi malas Dan Marilah kita Bersenam Karena tubuh Badan yang lebih baik Akan Membolehkan kita Untuk Melayani orang lain Dengan lebih baik Itu saja Perkongsian pada hari ini Terima kasih Dan semoga Tuhan memberkati Terima kasih